Ada beberapa negara yang ternyata punya ini, forum penerbit fotografi. Saya jadi kepikiran, mungkin gak ya kalau bikin itu? Cuman ini aja, gimana supaya ada sinergi gitu loh? Supaya pelaku penerbitan itu gak seolah-olah jalan sendiri. Jadi kalau ada persoalan itu bukan lalu jadi persoalan dia sendiri. Lagi-lagi kita sama-sama tahu, ekosistem fotografi di negara kita kan belum lengkap gitu. Ya, selamat datang di Podcast First of Row. Kali ini kita ada di satu venue-nya Indonesia Publishing, Indonesia Photo Book Publishing Forum. Photo Publishing Forum. Satu inisiasi yang digagas oleh Jogja Photography Festival dengan host bersama dengan Sokong dan Buku Foto Jogja. Ini kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih gitu forum ini dan gagasan-gagasan awal dari forum publisher Buku Foto Indonesia ini seperti apa? Nah, ini kita bersama Mas Budi Darmawan gitu. Boleh Mas diperkenalkan dulu Mas Budi Darmawan? Saya? Iya, silahkan Mas. Susah juga ya, saya tuh selalu kesulitan memperkenalkan diri. Tapi ya kalau kaitannya dengan acara ini aja lah ya. Iya, ya kaitannya dengan acara ini. Kalau di Jogja Photography Festival, saya sebagai program director, director program. Terus kalau di kumpul Buku Foto Jogja, Buku Foto Yogyak, saya salah satu yang memulai, salah satu co-foundernya. Iya, ya gagasan awal membuat forum ini itu apa Mas sebenarnya Mas? Jadi forum ini, forum penerbit ini sebenarnya awalnya itu mau, apa ya? Jadi saya dulu waktu pandemi, saya nemu di internet itu ada beberapa negara yang ternyata punya ini, forum penerbit fotografi. Jadi saya jadi kepikiran, mungkin nggak ya kalau bikin itu, seenggaknya di Jogja gitu. Karena di Jogja kan penerbit foto ada tiga ya, yang aktif. Eh, satunya yang nggak aktif, tapi ya ada tiga, sokong, kamboja, dan vlog. Mungkin nggak sih kalau kita ketemu, terus kita saling ngobrol, sharing tantangan yang selama ini dihadapi, peluang yang dimungkinkan, dan sebagainya gitu. Terus ditambah lagi juga, kumpul buku foto Yogyak sendiri itu kan dulu kami mulai, 2013 itu ketika, apa namanya, ketika gelombang penerbitan fotografi mandiri itu baru tinggi gitu. Jadi terus waktu itu kami mulai mengadakan itu pada saat itu, terus acara sampingannya kami membicarakan aspek pembuatan buku foto yang self-publish waktu itu. Ada sharing dari teman-teman yang pernah bikin, apa kesulitannya, apa peluangnya, dan sebagainya. Terus 2014, waktu kumpul buku foto Jogja yang kedua, kami ini juga mulai membicarakan lebih lanjut tentang, apa ya, kayak perkembangan buku foto Indonesia sampai 2014. 2015, 2016, 2017 nggak ada, terus 2018 mulai ada lagi, kami melangkah sedikit lebih maju waktu itu, untuk kemudian terus membicarakan sisi-sisi lain publikasi fotografi. Tentang penulisan, tentang desain bukunya, tentang pemasarannya, kayak gitu. Itu sampai 2018, makanya terus kemudian ketika pandemi, kumpul buku foto nggak bisa diadakan, terus saya nemu itu tadi, kayak forum penerbit buku foto yang di luar negeri itu, saya jadi kepikiran. Untuk kemudian meneruskan pembicaraan yang sudah berlangsung sebelumnya itu, karena sebelumnya kan lebih ini ya, ngomongin penerbitan dari sudut pandang pembuatnya. Nah sekarang, sekalian itu ngomongin penerbitan fotografi dari sudut pandang penerbitnya, awalnya kayak gitu, tapi cuman ketika terus, itu untuk rencana awalnya itu kumpul buku foto 2022. Tapi di tengah jalan, Pras dari Sokong itu mengajukan gagasan yang lain, yang kemudian lebih menyentuh tentang sumber pengetahuan terdekat gitu. Jadi apa sih praktek-praktek yang berlangsung di Jogja, terkait dengan penerbitan selama ini gitu. Ya masih sejalan, tapi kan jadi agak berbeda. Tema itu saya tahan dulu, baru setelah kumpul buku foto 2022 selesai, saya ketemu Pras lagi, ngobrol lagi. Nah disitulah kami mulai, apa ya, mengembangkan gagasan itu, karena ternyata Pras juga punya, apa namanya, punya pandangan ke arah situ untuk ngumpulin penerbit, tapi ternyata dia lebih, pandangan dia lebih luas gitu. Kalau saya kan tadi cuma pengen mempertemukan tiga penerbit fotografi di Jogja, untuk kemudian bisa sharing resource gitu, sharing pengalaman, sharing resource. Nah kalau Pras pengennya mempertemukan penerbit-penerbit fotografi se-Indonesia, yang sebetulnya juga sama-sama tau lah, yang gak banyak gitu. Ada di beberapa kota, nah ini kalau bisa ketemu, kita bisa saling sharing itu tadi, sharing pengalaman, sharing resource, apa yang dimungkinkan kalau kita kerja bareng. Nah lalu, apa ya, waktu itu udah mulai merencanakan bahwa akan diadakan 2023. Kebetulan, akhir 2022, ada ini tawaran dari Jogja Fotografis Festival, dan saya terlibat, lalu Nia dari Sokong juga terlibat. Nah akhirnya, gagasan tentang forum penerbit ini oleh Nia diajukan ke festival, jadi salah satu program pra-festival. Latar belakang kayak gitu, makanya jadilah pertemuan ini. Ya, jadi itu tadi latar belakangnya. Nah sebenarnya kan, apa sih yang diharapkan dari forum ini, forum publisher buku foto Indonesia ini, itu apa sih Mas? Ya pasti kan, ini ada forum ini berlangsung tiga hari ya, tiga hari gitu, dengan DC berbagai macam program. Nah, harapannya dengan diadakan forum ini sebenarnya apa sih, dengan mengumpulkan tadi publisher-publisher buku foto itu, apa sih yang mau kita suarakan, atau mau kita bahas, atau mau kita sepakatin peserta-peserta dari berbagai macam publisher yang gak banyak sebenarnya. Tapi ya, kita bisa mau klaim ini sudah bisa mewakilin lah gitu kan, mewakilin area lah gitu kan, yang ada di Bandung, Jakarta, Jogja, dan kota-kota lain sebagai, mungkin sebagai federal-fedder yang potensial untuk bisa jadi publisher-publisher baru gitu kan. Apa sih Mas? Oke, kalau apa yang mau dicapai, ya kalau dari saya, saya mengikuti, saya berusaha mengikuti perkembangan buku foto, khususnya di Indonesia, tetapi kan saya bukan pelaku aktif, saya bukan penerbit gitu. Sehingga dari saya ya, dari apa yang saya amati, cuma ini aja gimana supaya ada sinergi gitu loh, supaya pelaku penerbitan itu gak seolah-olah jalan sendiri. Jadi, kalau ada persoalan itu bukan, apa ya, bukan lalu jadi persoalan dia sendiri. Karena ya, lagi-lagi kita sama-sama tahu, ekosistem fotografi di negara kita kan belum lengkap gitu. Belum lengkap, masih banyak yang berlubang, jadi alangkah baiknya kalau teman-teman penerbit ini bisa ketemu, ya itu tadi, terus sharing pengalaman, sharing apa yang dilakukan, strateginya bagaimana, dan peluang apa yang mungkin dilakukan kayak gitu. Nah, ketika ngobrol dengan Pras dan Nia, teman-teman sokong itu, barulah mulai ada bayangan yang lebih jelas gitu, karena mereka yang aktif melakukan penerbitan, makanya terus dari obrol-obrol itu mengarucut ke topik-topik yang tiga hari ini kita bicarakan. Kayak yang pertama tentang, apa namanya, spirit yang, apa ya, spirit yang diangkat oleh teman-teman penerbit. Jadi, sebenarnya apa sih yang membuat teman-teman, ya kayak Raus, Gue Ari, Sokong sendiri, Kamboja Pres, dan yang lain-lain itu, apa sih yang membuat mereka terus, oke, saya mau jadi penerbit, saya mau berkegiatan di penerbitan, itu apa? Spiritnya apa? Lalu tantangan apa yang waktu itu dibayangkan, dan, apa sih, jalan seperti apa yang waktu itu dibayangkan ketika mulai. Nah, setelah berjalan beberapa tahun ini, ada pengalaman menghadapi berbagai tantangan ini, lalu apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan itu, apa yang berubah, apa yang, cita-cita apa yang dipertahankan, gitu. Kayak gitu, jadi semangatnya, identitasnya, lalu juga modus produksinya, karena, ya, kalau bicara penerbitan kan kita nggak mungkin lepas dari bahwa ini adalah suatu usaha, gitu. Jadi, tidak mungkin maunya rugi, pasti at some point, sampai pada titik tertentu, maunya seenggak-ngaknya tidak rugi lagi, meskipun belum untung, tapi tidak rugi. Nah, itu apa yang dilakukan untuk bertahan secara ekonomi, atau juga meneruskan upaya ini dengan sumber daya yang seperti apa, gitu. Nah, baru kemudian, pada akhirnya, yang mau kami tawarkan adalah, perlukah kita meneruskan forum ini, forum bersama ini, gitu. Awalnya itu. Ya, yang menariknya lagi adalah tentang, kebetulan di Jogja ini banyak penerbit atau toko-toko buku yang fenomenal, gitu, kan. Menjadi, bisa jadi study kita sebagai toko buku, ataupun sebagai publisher untuk gimana sih cara pengasalannya tadi, gitu. Nah, menarik ketika di forum ini juga ada acara untuk studi banding, gitu, Pak. Apakah itu memang salah satu program untuk tadi, gitu, untuk menambal-nambal kekurangan-kekurangan yang dialami oleh hampir semua publisher, gitu. Itu, ini sih, sebetulnya kalau yang program-program kunjungan itu memang pengembangan dari obrolan kami, gitu. Jadi, ketika, oke, kita tahu ada persoalan ini, terus, ya, Pras Dania kan juga pernah berinteraksi dengan teman-teman Raus, dengan teman-teman gue Ari Galeri. Jadi, mereka juga tahu apa yang berlangsung di Bandung, di Jakarta, kayak gitu. Nah, kami mencoba untuk, seenggak-nggaknya membicarakan persoalan yang dihadapi nyata, gitu, teman-teman penerbit, baik di Jogja maupun di luar kota. Kemudian, kami coba, ini, bagaimana ya cara membicarakan itu, gitu. Akhirnya, dari pembicaraan-pembicaraan itu, kami juga meliri penerbitan secara umum. Bagaimana kalau kita membandingkan penerbitan fotografi dengan penerbitan buku non-fotografi, buku teks, gitu. Makanya terus, muncullah, kemarin kita kunjungan ke buku Ake, gitu, yang memang pemiliknya, pendirinya adalah teman kami juga, gitu. Yang dia, mungkin praktek dia sebagai pribadi itu beririsan dengan apa yang kita lakukan, karena dia penulis juga, kemudian jadi penerbit, kemudian mengelola penjualan, mengelola toko buku. Nah, itu kalau, apa ya, yang dia hadapi seperti apa, sehingga kita bisa, sebagai penerbit fotografi, kita bisa belajar apa dari mereka, kayak gitu-gitu. Ya. Terakhir, Mas. Apa yang mau disuarakan dari hasil forum selama tiga hari ini, yang pengen diketahui teman-teman di luar sana, gitu. Message apa selama tiga hari ini yang perlu segala di-leverage atau diketahui oleh publik fotografi ataupun orang umum yang aware terhadap buku foto, gitu. Terus, kalau, apa ya, kalau bicara apa yang kami bayangkan, sebetulnya kami, ya saya sih, saya pribadi nggak membayangkan jauh-jauh ya, karena beneran, yang penting ada dulu deh, gitu. Iya. Baru nanti setelah pertemuan kita lihat perkembangan percakapannya seperti apa, teman-teman ada masukan apa, ada saran apa, nah itu yang kemudian di, apa ya, bisa jadi catatan bersama, gitu. Nah, tapi setelah tiga hari berjalan, ternyata memang yang, apa ya, yang menjadi suara bersama, yang menjadi keprihatinan bersama, ternyata nggak jauh berbeda dari apa yang mau disasar juga oleh festival ini, yaitu tentang, apa ya, istilahnya lebih tepat mungkin melek visual masyarakat, gitu. Karena itu kan nggak lepas juga dari bagaimana nanti buku foto bisa diterima masyarakat luas. Nah, problemnya kemudian bukan semata-mata kita mikirin produksi kita, kita mikirin survival kita, kita mikirin foto kita, tapi juga masyarakat ini kalau tidak, tidak ada, apa ya, tidak ada panduan tentang bagaimana mesti memahami foto, bagaimana mesti melihat buku foto sebagai produk, sebagai karya, sebagai sebuah sajian visual, ya untuk apa, gitu. Akhirnya kita buat, kalau nggak dinikmati ya untuk apa. Nah, itu yang kemudian, apa ya, bisa dibilang jadi meyakinkan kami untuk terus melangkah ke arah situ, ke arah melek visual, kayak gitu. Oke, terima kasih atas waktunya dan atas inisiasinya, gitu, membikin forum ini, gitu. Sampai bertemu di podcast Quest of Role selanjutnya. Terima kasih, Mas. Terima kasih kembali. Terima kasih.